Selamat malam, salam Sport One, kabar adanya kembali hadir dengan rangkaian kabar-kabar sensasional. Bersama saya, Kiara Syam, pemirsa tim nasional Indonesia kembali menunjukkan tajinya di hadapan Kuwait. Lagi-lagi Garuda menjadi santunan bagi Kuwait. Tirianto dan Mark Klok yang menjadi penentu kemenangan, sang pelati Sintayong, banjir puja-puji. Kita simak kipranya di segmen Hotshot, berikut ini. Pergembira juga datang dari para petarung MMA kita yang berlagak di rotu UFC. JK Saragi berhasil mengalahkan fighter India dan melenggang ke semifinal. Baik kita ke informasi selanjutnya, memiliki kekuatan seperti Stainer the Warrior Princess, tapi memiliki kecantikan seperti Cinderella. Siapakah dia? Kita lihat di beda dari arena yang satu ini. Aduh, keren banget ya. Paket komplit, udah cantik, kuat, bertarung bulan. Luar biasa. Baik kita ke informasi selanjutnya, deretan KO paling fenomenal dari ajang MMA Wanita Dunia akan kami hadirkan. Tentu hanya di segmen Octagon, berikut ini. Baik, selanjutnya kita ke wow, viral. Pemirsa gadis cilik 7 tahun asal Iran menjadi perbincangan lantaran, pamerkan kalian rift day. Kau yang akan hadir sesaat lagi, so stay tune on TV, wad. OMG, pemirsa atlet slackline asal Perancis bagikan pengalamannya beraksi di California, Amerika Serikat. Selanjutnya, saya akan ajak Anda untuk mengenal seorang wanita cantik, Rachel Otsophie, wanita cantik yang perkasa yang memilih menjadi fighter MMA, gara-gara mengagumi Wonder Woman. Wah, luar biasa ya. Dan saya ada The Weren't Princess. Harusan kita melihat ada Wonder Woman. Baik, kita ke informasi selanjutnya. J.K. Saragi Fans Club menggelar nonton bareng untuk mendukung J.K. Saragi saat bertanding di Roto UFC petang tadi. Kita kembali di Kabar Arena. Pemirsa Aroma Eropa semakin ternasa kental di persegi jelang bergulirnya Liga 1 hari ini. Besok kita akan kembali lagi ya di waktu yang sama. Setelah lagi kan ada Primal Ternya yang akan memani Anda. Saya Karasyam, pamit undur diri dulu. Selamat malam, selamat beristirahat, dan salam sepotuan. Terima kasih telah menonton.